Teman saya juga merasakan hal yang sama seperti orang-orang yang merasakan karomah atau kewalian Kiai Nawawi Sido Giri Teman saya ini dulu ketika dipondok sekitar 3 tahun yang lalu sebelum Kiai Wafat Teman saya ini ditakdirkan bisa soan ke dalamnya Kiai Nawawi Bersama salah satu temannya Tujuannya ya untuk soan Begitu lama kami menunggu kehadiran beliau Sampai sekitar tuhur Katanya saya sebagai santri biasa mencoba menjaga hati Semakin lama semakin lama tidak habis pikir Kenapa hati jelek saya malah berkata Kemerentek di hatinya Kalau Kiai memang wali kayak Nawawi pasti keluar Subhanallah katanya teman itu Tak sampai 10 detik beliau langsung keluar dan melihat ke arah saya Langsung merinding saya Hati jelek saya tidak berhenti disitu dengan lancang berkata katanya Mungkin barusan hanya kebetulan saja Kata teman saya coba lagi Kalau Kiai memang benar-benar wali pasti keluar lagi Gitu katanya Subhanallah Saya merinding yang kedua kalinya katanya Karena Kiai langsung keluar setelah hati saya bilang demikian Dan ibunya santri ini Teman saya ini dulu adalah salah satu hadam dari ibunya Kiai Nawawi Saya juga pernah cerita Dauh beliau katanya Tentang Kiai Nawawi Dauh katanya begini Aku ini berhenti di tujuan Tentang tujuannya tamu-tamu Tentang rumah Katanya Jadi Kiai Nawawi ini sudah tahu semua Orang-orang tujuan dan maksudnya apa Ke dalamnya atau sowan itu katanya Makanya Masya Allah Banyak kisah-kisah yang menceritakan Bahwasannya beliau itu mukasyafah Kemudian Cerita lagi Ini sekitar 6 tahun silam katanya Katanya saya juga ditakdirkan sowan setelah haul Pada waktu itu selesai Kiai Menemui tamu-tamu di dalamnya Kefu'at Kefu'at binur Hasan Di dekat jalan pertigaan daerah Ih Ketika teman ini sowan kepada beliau Di tengah-tengah obrolan beliau itu Dauh seperti ini Katanya Kalau ingin ketekan hajat Anung Mocok fatehah Yang makamnya sunan ampel Pingsatus Hajat apa-apa pasti dikabun Kecuali siji Gitu katanya Jadi kalau ingin hajat apa-apa Baca fatehah 100 kali Di makbaro atau makamnya Sunan ampel 100 kali Semua hajatnya pasti dikabun Kecuali satu Kemudian tamu-tamu itu Tanya pada Yayi Nawawi Apa Yayi Apa Yayi Kecuali satu Kiai jawabnya apa Rabi loro Jadi semua hajat itu pasti dikabun Kecuali satu Kalau minta istri dua Ini salah satu Guyonan Kiai Nawawi juga Jadi beliau Jawaban beliau ini Lantas diikuti Senyum dan gelak Tawa tamu-tamu Waktu itu Jadi ikut ketawa semua Termasuk salah satu Teman saya ini Yang dipondok Ya Masya Allah Mudah-mudahan dapat Barokannya Al-Mafurlaan Al-Makayi Ahmad Nawawi Bin Abdul Jalib Bin Fadil Sidokiri Amin Amin Terima kasih.